Halo guys, saya Willy. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir. Seperti apa bukunya? Mari kita lihat. Buku ini ditulis oleh Marvin Harris. Ia adalah seorang antropolog yang cukup kontroversial di jamannya. Dia berpendapat bahwa suatu fenomena sosial dapat digali alasannya dari sudut pandang materialis. Dan buku Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir ini adalah salah satu bukunya yang paling populer. Dari judul bukunya, buku ini terdengar seperti cerita anak-anak, namun ternyata isinya lumayan serius. Buku ini adalah buku antropologi yang berusaha menjelaskan tentang beberapa perilaku sosial yang pernah dicap tak bisa dijelaskan secara rasional. Penulis mencoba menjelaskan bahwa suatu fenomena yang pernah dianggap spiritual memiliki penjelasan yang masuk akal. Dan alasan-alasan tersebut berhubungan dengan kehidupan seri hari, yaitu soal perut, soal seks, cuaca, dan fenomena-fenomena biasa lainnya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan beberapa fenomena yang dianggap aneh, seperti mengapa orang Hindu India mengagumkan sapi, mengapa orang Yahudi dan Muslim mengharamkan babi, sedangkan orang-orang maring di Papua New Guinea tidak bisa hidup tanpa babi, mengapa begitu banyak orang di abad pertengahan yang percaya sihir, atau beberapa penjelasan seperti munculnya juru selamat seperti Yesus dari Nasaret. Saya ambil contoh mengenai sapi. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa orang Hindu India tidak akan memakan sapi meskipun mereka dalam keadaan kelaparan. Sapi di sana kurus-kurus dan bahkan tidak menghasilkan daging dan susu yang cukup dibandingkan sapi-sapi di tempat lain. Tapi kenapa sapi-sapi ini tetap dipertahankan? Alasannya adalah membunuh sapi tidak menguntungkan dalam jangka panjang, karena sapi bisa digunakan untuk membajak sawah. Pertanian di India tidak menggunakan traktor. Jika petani memelihara sapi, maka ia akan jauh lebih hemat dan praktis. Selain itu, ada alasan lain. Kotoran sapi dapat digunakan sebagai pupuk dan bahan bakar yang dapat dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu mengapa sapi? Karena hewan ini adalah hewan yang paling mampu beradaptasi dalam iklim yang cukup ekstrim seperti di India. Begitu juga penjelasan mengenai mengapa orang Yahudi dan Muslim mengharamkan babi, karena alasan-alasan yang sebenarnya dapat dijelaskan dari keadaan lingkungan geografi saat itu. Buku ini merangkum topik yang sangat luas menjadi penjelasan yang menyenangkan untuk dibaca. Menurut saya, penulis sangat baik dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak masuk akal ini. Dalam beberapa bab, juga diceritakan mengenai perilaku ekstrim masyarakat yang menurut standar moral saat ini sangat nyeleneh atau bahkan tidak bisa dibunarkan. Buku ini akan memaksa kita sebagai pembaca untuk berpikir di luar cara berpikir kita yang biasanya. Dan menurut saya, itu adalah hal yang baik. Karena dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk menoleransi kebudayaan dan kepercayaan orang lain. Selain itu, hal yang bisa saya puji dari buku ini adalah terjemahannya yang sangat baik. Sehingga buku ini terasa ditulis dalam bahasa Indonesia dan bukan buku terjemahan. Dan yang terakhir, buku ini tidak tebal dengan penjelasannya singkat, padat, dan jelas. Buku ini menjelaskan fenomena-fenomena secara sistematis yang mengharuskan kita sebagai pembaca harus membacanya dari awal tanpa melewati satu bab pun karena penjelasannya berkesinambungan. Kita tidak akan mengerti suatu bab jika tidak didahului dengan menyelesaikan bab sebelumnya. Dan menurut saya, hal ini kurang asik karena saya tidak tertarik pada semua bab. Namun diharuskan untuk membaca bab tersebut dan saya tidak bisa memilih membaca secara acak. Buku ini ditulis untuk orang awam. Jika teman-teman tertarik pada penjelasan hal-hal aneh dan berniat untuk mencari tahu penjelasannya, bakal buku ini cocok untuk teman-teman. Sepanjang saya membaca buku ini, yang ada dalam pikiran saya adalah apa-apaan? Kenapa ada kebudayaan yang saya ane ini? Tapi memang itulah daya tarik dari buku ini. Dan saya rasa buku ini tidak cocok untuk dibaca anak-anak karena banyak hal vulgar yang mengerikan yang ada di dalam beberapa bab di dalam buku ini. Buku ini adalah buku antropologi untuk orang awam yang membuktikan bahwa hal-hal yang kita percayai, yang awalnya murni bersifat spiritual, ternyata ada penjelasannya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Di dalamnya banyak kebudayaan yang aneh menurut standar moral kita saat ini dan sulit diterima. Bahasanya mudah dimengerti dan topik pembahasannya sangat luas dengan penulisan yang sistematis. Jika teman-teman tertarik dengan kebudayaan, kepercayaan, saya yakin buku ini akan menjadi salah satu buku favorit teman-teman. Sekian review buku dari saya. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.